oke welcome back to channel koncoy, channelnya tukang edit bersama saya Didi Gunawan disini kita akan memberikan tutorial dasar-dasar Photoshop mengenai selection tool, quick selection tool dan magic wand tool di Adobe Photoshop ketiga tool ini merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek pada gambar atau sebuah benda ketiga tool ini mempunyai kelebihan dan kelembaan masing-masing yang mana dari ketiga ini salah satunya selection tool yang merupakan fitur baru di Photoshop CC 2019 untuk itu agar teman-teman bisa menggunakan fitur ini teman-teman harus upgrade dulu Photoshopnya ke CC 2019 untuk itu seperti biasa sebelum memulai, dah let's check dia oke sebelum melihat tutorial ini teman-teman bisa melihat channel saya terlebih dahulu disana banyak video tentang Adobe Photoshop yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam mengatasi masalah mengedit di Photoshop jadi seperti biasa tutorial dasar-dasar Photoshop kali ini kita akan membahas yang namanya selection tool untuk itu seperti biasa saya menyediakan file nya di kolom deskripsi sehingga memudahkan teman-teman semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan untuk itu teman-teman bisa download dulu di bawah deskripsi ya file-file nya dan kemudian Photoshop yang saya gunakan yaitu Photoshop CC 2020 jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan fitur tool seperti selection tool teman-teman harus upgrade dahulu ke Photoshop CC 2019 untuk itu langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditannya disini ada file yang namanya wanita ya kita akan coba mengedit menggunakan si file wanita ini untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan quick selection tool quick selection tool merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi secara cepat pada bagian benda atau objek secara manual kita akan coba contohkan bagaimana cara penggunaan dari tool tersebut kita coba drag ya gambar wanita tersebut ke dalam Photoshop oke di sini ada gambar seorang wanita yang mempunyai background warna biru kita akan coba mengganti background pada wanita tersebut menjadi warna merah atau hijau gitu oke kita coba seleksinya kita tekan W di keyboard kalau dia tidak berganti seperti ini kita tekan shift di keyboard plus W maka secara otomatis dia akan mengganti dari quick selection tool magic wand tool dan quick selection tool oke seperti ini ya kita pergi ke quick selection tool di ukuran size brushnya ini kan kecil kita besarkan dengan cara klik disini ya size nya kita besarkan seperti ini lalu kita coba seleksi dengan cara klik tahan lalu kita arahkan kepada bagian biru seperti ini oke setelah terseleksi seperti ini kita klik dua kali di bagian gembok seperti ini supaya bagian gembok pada wanita tersebut hilang seperti ini lalu kita tekan delete kita control D maka secara otomatis background pada wanita tersebut akan hilang setelah hilang seperti ini kita bisa memberikan background warna dengan menggunakan solid color di adjustment layer kita pergi ke bawah ada yang namanya solid color ya kita ganti menjadi warna merah seperti ini lalu oke kita pindahkan ya ke bawah seperti ini oke kalau kita ingin mengganti warnanya lagi tinggal kita klik dua kali disini kita ganti sesuai kemauan kita oke itulah cara pertama bagaimana mengganti warna warna pada background si wanita tersebut ada satu cara lagi untuk mengganti warna pada background tersebut hanya dengan satu layar tanpa menggunakan layar tambahan kita akan coba ulang ya control Z sampai dia menjadi terseleksi ulang seperti ini setelah terseleksi seperti ini di bagian sini tuh ada yang namanya warna foreground dan warna background warna foreground disini berwarna putih dan warna background disini berwarna hijau kita klik dua kali di warna backgroundnya kita ganti menjadi warna biru seperti ini lalu oke kita tekan control plus delete control D maka secara otomatis dia menggantikan warna pada background tersebut yang tadinya hijau di layar tersebut menjadi warna biru donker seperti ini tanpa harus menggunakan layar tambahan untuk membuat warna pada backgroundnya oke itulah tadi contoh penggunaan quick selection tool ya kita akan jelaskan option toolbar di quick selection tool kita kembali ke quick selection tool di bagian atas ini ada yang namanya plus dan minus kita coba seleksi seperti ini langsung dia pindah ke bagian plus seperti ini apabila di bagian plus seperti ini berarti add to selection add to selection berarti menambah seleksi jadi kalau kita klik lagi ke bagian yang lain maka secara otomatis dia akan menambah seleksi pada gambar tersebut di bagian kanannya juga ada yang namanya minus ya subtract from selection berarti mengurangi bagian yang terseleksi jadi tiba-tiba kita udah terseleksi nih bagian di dalam tangan ini kita akan menguranginya dengan cara klik seperti ini untuk mengetahui bagian mana yang sudah terseleksi kita tekan saja Q di keyboard maka secara otomatis bagian merah ini berarti bagian yang tidak terseleksi kita bisa tekan Q lagi lalu kita tekan delete sesuai dengan bagian yang kita seleksi tadi kita ctrl Z ya ctrl D untuk deselect oke itu tadi bagaimana cara plus dan minus dan untuk menggunakan plus dan minus ini kita bisa menggunakan cara cepatnya kita akan coba menggunakan seleksi di bagian pertama ya new selection seperti ini kita bisa pindah dari plus ke minus tanpa harus mengeklik di bagian atas ini dengan cara menahan alt di keyboard setelah menahan alt di keyboard maka secara otomatis icon dari quick selection tool tersebut untuk berubah menjadi minus seperti ini kita tinggal klik bagian mana yang kita kurangi seperti ini kalau kita ingin berganti ke bagian plus kita tinggal lepaskan alt tersebut seperti ini oke di sini tuh ada bagian size ya ukuran dari size plus yang ingin kita gunakan semakin besar size nya berarti semakin besar lingkaran pada kita saat menyeleksi ada hardness juga spacing juga bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua kita ctrl D ya di bagian atas ini ada yang namanya sample all layers dan each change edge kita akan coba membuat layer baru ya di sini kita gunakan brush tool di sini kita besarkan size nya hardness nya kita buat dia menjadi 100% lalu kita coba buat layer baru di sini kita plus sesuai kemauan kita oke kemudian kita kembali ke yang namanya quick selection tool maka secara otomatis bagian dari layer 0 ini juga terdeteksi oleh si quick selection tool apabila kita menggunakan sample all layers sample all layers berarti semua layers yang berada di Photoshop tersebut akan mempengaruhi proses seleksi apabila kita uncheck list di bagian checklist nya ini kita ctrl D ya kita coba seleksi lagi maka secara otomatis wanita tersebut tidak akan terdeteksi pada saat kita ingin menyeleksi kalau kita checklist maka si wanita tersebut akan terdeteksi pada saat kita ingin menyeleksi kita ctrl D ya each change edge ini berfungsi untuk membuat hasil seleksi kita menjadi rapi jadi kita bisa klik checklist pada saat kita menggunakannya supaya hasil yang kita dapatkan pada saat kita menyeleksi lebih rapi daripada tanpa menggunakan checklist di change edge oke kita hapus layer 1 ya select subject ini berfungsi untuk menyeleksi wanita tersebut secara otomatis hampir sama dengan object selection tool kita akan jelaskannya di bagian object selection tool nanti oke itulah tadi bagaimana cara menggunakan quick selection tool pada Adobe Photoshop kita akan menjelaskan yang kedua yaitu magic wand tool magic wand tool merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna pada objek benda atau orang tersebut jadi tool ini bersifat menyeleksi berdasarkan warna jadi contohnya disini kita ada yang namanya logo Google ya kita langsung drag ke Photoshop oke magic wand tool disini kita klik disini ya w juga tahan shift untuk mengubahnya tahan shift plus w dia akan mengganti seperti ini magic wand tool ya disini ada logo Google yang mempunyai beberapa warna antaranya merah kuning hijau dan biru magic wand tool ini berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna pada gambar tersebut kita akan coba klik di bagian merah pada logo Google tersebut maka secara otomatis hanya bagian yang berwarna merah yang akan terseleksi seperti ini kita klik di bagian kuning maka hanya ada bagian kuning saja yang terseleksi seperti ini hijau biru kalau kita ingin mengganti warna biru ini tinggal kita ganti warna background pada Photoshop tersebut kita ganti menjadi contohnya merah ya kita oke kan lalu control plus delete control dia untuk deselect maka secara otomatis dia akan mengganti seperti ini magic wand tool ini mempunyai beberapa toolbar option ya di bagian atas salah satunya disini new selection add to selection subtract from selection dan intersect with selection disini new selection berfungsi untuk menyeleksi seleksi baru kalau ingin menambahkannya kita harus pindah ke bagian yang namanya add to selection maka dia akan menambah seleksi seperti ini dan kalau kita ingin menguranginya kita harus pergi ke subtract from selection kita klik di bagian sini baru kita bisa menguranginya seperti ini oke kita control D ya di bagian atas ini juga ada yang namanya tolerance ya tolerance ini semakin besar angka yang kita buat maka semakin banyak warna yang akan terseleksi kita coba menggunakan wanita tadi ya kita drag lagi ulang di bagian wanita ini kan warnanya nih gradient antara biru muda ke biru tua apabila kita menggunakan toleransinya 100 maka secara otomatis bagian yang terseleksi akan melebar seperti ini bagian biru muda dan biru tua juga ikut terseleksi apabila kita menggunakan toleransinya misalnya 4 kita klik maka bagian yang terseleksi hanya sedikit seperti ini itulah tadi penggunaan dari tolerance pada magic wand tool kita kembali lagi ke logo google di bagian sini ada juga yang namanya anti alias contigo dan sample all layers kita ke layar wanita ya control D ya kita buat layarnya menjadi 2 dengan control J disini kita matikan layar 0 ya disini kita gunakan anti alias kita seleksi seperti ini kemudian kita delete ya kemudian kita ganti nama layarnya menjadi checklist anti alias lalu enter ya kemudian di layar 0 ini kita aktifkan matanya lalu layar checklist anti alias kita matikan matanya lalu kita unchecklist di bagian anti alias kita seleksi lagi ulang lalu kita delete layar 0 tersebut control D ya lalu kita perdekat seperti ini kita aktifkan kedua layar tersebut disini kita perdekat ya ini kita buat tadi tanpa anti alias anti alias kita perdekat seperti ini ini bagian tanpa anti alias ya anti alias kita perdekat maka secara otomatis bagian pinggir-pinggirnya itu akan menjadi bergerigi seperti ini kita ke bagian tanpa anti alias seperti ini ini bagian yang checklist anti alias ya kita lihat maka bagian pada bagian ujung-ujungnya akan menjadi blur seperti ini itulah tadi penggunaan dari anti alias jadi kalau kita menggunakan unchecklist anti alias maka secara otomatis bagian ujung pada gambar tersebut akan menjadi bergerigi seperti ini sedangkan checklist anti alias dia akan menjadi blur seperti ini itulah cara menggunakan anti alias di magic wand tool kita control Z semua ya sampai ulang kembali normal di bagian atas ini ada juga namanya contigos contigos itu berfungsi apabila kita menyeleksi dan ada bagian dalam seperti ini dia akan ikut terseleksi karena warna bagian dalam ini kan sama sama biru sama bagian luar kita coba seleksi ya kita hapus dulu bagian checklist anti alias delete ya kita seleksi seperti ini maka secara otomatis ini bagian dalam akan ikut terseleksi padahal nggak ada celah untuk memasukkan warna biru pada dalam lengan si wanita tersebut kita control D kita coba contigosnya kita checklist maka secara otomatis bagian dalamnya tidak akan terseleksi seperti tadi kalau kita menggunakan contigos sample all layers disini kita coba ulang seperti tadi kita pergi ke brush tool ya kita buat layer baru kemudian kita brush kita gunakan magic wand tool kita seleksi seperti ini maka secara otomatis layer 0 juga akan terdeteksi di bagian seleksi tersebut berarti seperti tadi sample all layers semua layers yang ada di photoshop akan mempengaruhi pada saat kita menyeleksi kita control D ya kita delete bagian layer 1 di bagian atas ada yang namanya new selection tadi kita bisa mengubahnya secara cepat dengan cara pada saat menyeleksi seperti ini apabila kita ingin menambah seleksi kita harus pindah ke yang namanya add to selection tapi kita tidak mau klik-klik di bagian atas seperti ini kita harus tahan-tahan shift the keyboard maka secara otomatis akan mengubah icon magic wand tool tersebut menjadi plus seperti ini itu menandakan bawasannya di bagian atas ini dia memilih yang bagian add to selection kalau kita tahan alt maka secara otomatis dia akan mengubah menjadi minus di tool tersebut itu menandakan bawasannya kita berada di yang namanya subtract from selection jadi kita klik di bagian mana maka dia akan mengurangi bagian seleksi tersebut oke saya rasa itu saja yang saya jelaskan tentang magic wand tool kepada teman-teman semua jadi teman-teman bisa mengatur size tolerance dan mencoba fitur-fitur yang ada di magic wand tool mencobanya sendiri oke yang ketiga kita akan menjelaskan yang namanya object selection tool object selection tool merupakan tool yang berfungsi untuk menyeleksi secara otomatis di Adobe Photoshop jadi tool ini itu bersifat otomatis ya untuk menyeleksi dan menggunakan fitur dari AI ya jadi membantu kita pada saat mengedit di Photoshop di sini ada yang namanya file bunga ya kita coba drag ke Photoshop kita seperti ini maka secara otomatis akan keluar gambar bunga seperti ini di sini ada tiga bagian bunga yang ada pada gambar tersebut kita akan mencoba menggunakan yang namanya mode rectangle di sini ya dan lasu kita akan coba pertama menggunakan rectangle kita coba seleksi seperti ini kita tunggu beberapa saat maka secara otomatis dia akan menyeleksi seperti ini dia secara otomatis menyeleksi bagian si bunga ini kita Ctrl J ya kita matikan layer background bagian yang terseleksi pun kita buat di sini solid color kita ganti warnanya hijau 00ff00 supaya lebih jelas melihatnya kita letakkan di bawah bagian yang terseleksi pun menjadi rapi seperti ini walau ada sedikit loss di sini ya bagian putih-putihnya masih ada tapi tidak masalah bagian bawah juga sudah lumayan bagus untuk mengedit kita matikan layer satu ini kita kembali ke object selection tool kita akan coba menggunakan fitur lasu lasu ini kita akan membuatnya mengikuti kemauan kita seperti ini ya seperti lasu tool saya juga pernah menyediakan menjelaskan bagaimana penggunaan lasu tool bisa teman-teman klik di bagian atas ini ya sini kita gunakan lasu tool untuk menyeleksi pot tersebut seperti ini ya oke kita lepas kita tunggu beberapa saat maka akan terseleksi ulang seperti ini kita Ctrl D ya itulah tadi bagaimana cara menggunakan mode rectangle dan lasu di bagian kanannya juga hampir sama dengan magic wand tool ada sample all layers, enchanted edge dan object subtract hanya pembedanya object subtract ya nggak ada di magic wand tool kita akan jelaskan yang pertama sample all layers sample all layers seperti tadi kita delete dulu ya layer 1 color fill 1 dan layer 1 kita delete kita brush tool ya disini kita klik brush tool kita buat layer baru kita brush seperti ini brushnya kita ganti X ya kita ganti menjadi warna merah seperti ini kita brush dengan B di keyboard maka dia akan menjadi warna merah seperti ini kita gunakan mode lasu ya kita seleksi seperti ini kita berada di layer 1 teman-teman bisa lihat layernya ya kita seleksi seperti ini nah maka dia akan mendeteksi layar si background juga itulah bagaimana sample all layers tadi mungkin teman-teman sudah mengetahuinya ya Ctrl D ya kita delete di layer 1 kita akan mencoba fitur dari enchanted edge ini kita coba seleksi satu pod ini ya kita ganti mode nya menjadi rectangle seperti ini lalu kita seleksi seperti ini ini dengan men-checklist di bagian enchanted edge ya lalu kita Ctrl J di layer background oke disini kita buat kita ganti namanya ke dua kali ya checklist enhance edge enter kemudian kita kembali ke layer background kita coba seleksi lagi tapi tanpa menggunakan checklist di enhance edge nya oke kita seleksi seperti ini lalu Ctrl J kita buat tanpa checklist enter kita matikan layer background kita beri warna hijau di belakangnya kita buat warna hitam ya supaya lebih detail lalu oke kita letakkan di paling bawah di tanpa checklist kita pindahkan sebelah kanan seperti ini maka kita akan melihat di bagian yang tanpa checklist di bagian kanan ini disini dengan checklist maka memiliki perbedaan lebih rapi dengan dengan checklist enhance edge di Photoshop oke di luar tadi penggunaan dari enhance edge di Photoshop ya objek subtract ini berfungsi untuk kita delete semua ya ketiganya kita ulang seleksi menggunakan objek selection tool seperti ini pada saat menyeleksi seperti ini kita bisa men checklist di bagian objek subtract seperti ini kita klik ke alakan kemari maka akan ada penjelasan seperti ini di bagian objek subtract ya kita tahan alt keyboard maka akan menjadi subtract seperti ini lalu kita seleksi ulang seperti ini maka dia akan menyeleksi seperti ini ini apabila kita menggunakan checklist objek subtract kita ctrl Z kita coba hilangkan checklist di objek subtract seperti ini kita seleksi ulang dengan tahan alt keyboard mengubah menjadi subtract from selection seperti ini lalu kita seleksi ulang nah maka bagian yang kita seleksi tadi akan secara plate membentuk pada hasil seleksian seperti ini itulah tadi bagaimana cara menggunakan objek subtract di objek selection tool jadi tool-tool pada objek selection tool ini bisa teman-teman coba sendiri bagaimana cara penggunaannya kita ctrl D ya di bagian atas ini ada juga yang namanya select subject apabila kita klik dia secara otomatis akan mendeteksi pada layar gambar tersebut nah ketiga layar tersebut akan terseleksi seperti ini tapi di bagian pot yang pertama ini tidak terseleksi ya itulah tadi bagaimana penggunaan select subject dari kelebihan dan kekurangan penggunaannya untuk itu kita bisa menggunakan mode untuk menyeleksi bagian pot yang pertama ini kita bisa menambah dengan cara tahan shift di keyboard maka dia akan mengubah menjadi add to selection seperti ini lalu kita coba seleksi pot bunga tersebut seperti ini nah maka pot bunga tersebut akan menambah seleksi seperti ini oke itulah tadi bagaimana cara menggunakan objek selection tool magic wand tool dan quick selection tool di Adobe Photoshop ketiga tool ini sudah saya jelaskan step by step sehingga menggunakan teman-teman semua dalam mengedit dan mengikuti tutorial yang saya berikan jangan lupa tekan like komen dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate tentang Photoshop oleh saya untuk itu seperti biasa salam koncoy semoga tutorial dasar-dasar ini dapat membantu teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati